Selama beberapa hari penyelenggaraan, proses pelaksanaan MTK Kota Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Jelang malam penutupan MTK dilangsungkan, Panitia Penyelenggara MTK Pekanbaru tahun 2017 balik melakukan sejumlah persiapan, salah satunya dengan menggelar rapat internal. Ketua Umum MTK Kota Pekanbaru yang ke-50 tahun 2017 Azwan mengatakan penutupan MTK Kota Pekanbaru yang ke-50 tahun 2017 akan dilaksanakan pada Sabtu malam di kawasan Taman Wisata Alam Mayang Tenayan Raya. Malam penutupan MTK Pekanbaru diharapkan dapat lebih semara. Panitia Penyelenggara saat ini dah menyiapkan berbagai macam konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam penutupan. Pada malam penutupan tersebut nantinya akan diumumkan nama Kori dan Kori Ah yang berhasil menuai prestasi pada tahun ini. Tak hanya itu, malam penutupan MTK juga akan menjadi malam penentuan juara umum bagi kecamatan yang paling berprestasi. Kami serah kukutu umum ya, sekaligus juga atas nama wali kota, mewakili wali kota maksud saya, mewakili wali kota. Kita menghimbau kepada seluruh warga, masyarakat, apalagi pejabat ya, pejabat tinggi pertama, termasuk juga pejabat salon 3, 4 dan pegawai untuk beramai-ramai. Besok malam kita menghadiri upacara penutupan Musabakoh Tilawat Rukuran yang ke-50 tahun 2017 ini. Dan mudah-mudahan acara besok bisa berjalan dengan baik, aman, lancar dan tertib. Terima kasih. Jika ditengok secara khusus, banyak makna yang dapat diperoleh dari penyelenggaran MTK. Pelasanan MTK ini harus dijadikan sebagai momentum untuk balik menciarkan dan memasyarakatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kegiatan MTK ini tak hanya sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi sebagai sarana untuk balik menciarkan nilai-nilai kandungan Al-Quran. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.